Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat timer dengan IC55 sebagai Fleischer hanya membutuhkan tambahan sebuah komponen resistor dan satu buah kapasitor dan agar murah kalian dapat gunakan resistor dengan ukuran besar antara 220 kilo sampai 1 Mega Ohm kecepatan kedipnya dapat kalian atur dengan cara merubah besar komponen resistor maupun kapasitor kita lihat bila dalam keadaan gelap mantap bukan bagaimana rangkaiannya sebelumnya jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila saya ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke rangkaiannya seperti ini yang paling penting kaki dua dan kaki enam kalian gabung resistor yang saya gunakan 1 Mega Ohm dan kapasitora 1 mikrofarad kita lihat saja nanti hasilnya dan sebagai pembatas arus led saya menggunakan resistor dan masing-masing led saya pasang ke PCC dan ground bagaimana penjual darahnya agak tidak memerlukan PCB agar terlihat jelas saya tekuk saja kaki IC nya seperti ini Oh ya rumus selesai rangkaian ini besara frekuensi sebesar 0,722 dibagi RC dan rangkaian ini mempunyai duty cycle sebesar 50% pertama kalian solder resistor ke pin 2 yang juga untuk menghubungkan ke pin 6 saya solder pin 2 dengan resistor 1 Mega Ohm kemudian pin 2 saya gabung dengan pin 6 nya perhatikan hasilnya seperti ini kemudian ujung satunya resistor 1 Mega Ohm kalian solder ke pin 3 saya solder lalu solder kapasitor negatif ke pin 1 dan kapasitor positif ke pin 2 kemudian hubungkan secara seri led yang akan kita gunakan dan solder anoda led seri dan solder anoda led seri ke pin 8 dan katada led ke pin 1 dan beri kabel merah sebagai titik positif pada pin 8 kemudian kabel warna hitam ke pin 1 sebagai titik negatif resistor pembatas arus yang saya pasang 1 Kilo Ohm lalu solder resistor pembatas arus ke hubungan led seri dengan pin 3 selesai mudah bukan oke kita coba dan kalian perhatikan lama kedipnya tidak sama ini dikarenakan kita menggunakan tipe led yang berbeda ya bila kita menggunakan tipe led yang sama semisal merah keduanya atau biru keduanya maka lamanya kedip akan sama mudah-mudahan kalian mengerti mengenai ini Oke sekian praktek saya kali ini bila ada yang kurang jelas kalian komentar saja pasti saya jawab Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton